Indonesia merupakan negara beriklim tropis dengan dua musimnya dan hampir tiap tahun panas matahari selalu mendominasi musim-musim di negeri kita kita wajib bersyukur karena dengan matahari banyak tumbuh-tumbuhan tumbuh subur dan beraneka ragam jenisnya tapi sayangnya akibatnya kadang suhu di negeri kita bisa begitu tinggi sehingga membuat kita kepanasan banyak yang menyiasatinya dengan menggunakan AC dengan konsekuensi kenaikan pemakaian listrik tapi ada loh caranya supaya ruangan tetap sejuk secara alami gimana tuh? nah tetap nonton di SMA channel ya teman-teman tutup tirai sebuah website perbaikan rumah family handyman mencatat bahwa hampir 30% panas yang tidak diinginkan berasal dari cahaya matahari yang menembus jendela anda jadi memanfaatkan tirai atau gorden bisa mengurangi temperatur hingga 20 derajat gunakan ice gel jika kita ingin menghemat listrik menggunakan kipas angin bisa sangat membantu namun dengan menggunakan ice gel udara yang lebih sejuk bisa menyebar ke ruangan coba gantungkan beberapa ice gel di belakang kipas angin kamu yang tipe AC dan rasakan sendiri secara perlahan betapa sejuknya ruanganmu setelahnya oh iya gantungkan ice gelnya sebanyak yang bisa digantung ya biar hawa sejuknya bisa lebih terasa gunakan hexos fan untuk area dapur dan kamar mandi pasanglah hexos fan benda ini bisa menarik udara panas yang naik setelah kamu memasak atau udara beruap saat mandi keluar dari rumah singkirkan lampu pijara jika kamu pernah beralih ke CFL atau lampu neon ketahuilah bahwa lampu pijar mengkonversi sekitar 90% dari total energi yang ada ke dalam panas saat memancar oleh sebab itu dengan mengurangi penggunaan lampu pijar akan membuat perbedaan kecil dalam upaya mendinginkan rumah sambil menurunkan tagihan listrik Anda tanaman menanam pohon di halaman atau tanaman merambat di depan jendela yang menghadap cahaya akan melindungi rumah dari sinar matahari sekaligus menghasilkan oksigen yang sangat bagus untuk kesehatan paru-paru kita cara ini bisa menjadi penyejuk ruangan yang alami gunakan tralis kaca selain sebagai pengaman menggunakan pintu tralis kaca akan membiarkan udara mengalir secara alami keluar dan masuk rumah sehingga suhu ruangan tetap sejuk nah berikut tips-tips yang akan membuat suhu ruangan di rumah sejuk sehat alami ingatlah ruangan yang sejuk dan sehat turut berperan dalam kesehatan orang-orang yang tinggal di dalamnya jadi selamat mencoba ya teman-teman oh ya kalau teman-teman punya tambahan saran lain silakan tuliskan